Hai nama-nama kalau pdk orang-pdk kita bisa betok nama-nama ini nah eh masih kayak satu nak halo hai 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 halo bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semoga kalian baik dimanapun kalian berada besar kegiatan hari ini lagi bunda tapi ini enggak pagi hari ya jadi ini tuh udah siang udah mau sore siang ini tuh sekitaran jam 2 an adek tidur jadi ini kesempatan aku untuk jemur baju kayak biasanya tapi ini agak sore ya aku tuh habis dari ibu aku jadi ini baru sempet untuk jemur-jemur baju ya sudah mumpung anak tidur dan ini aku lagi ngobrol sama tetangga aku karena anaknya tuh demam sama kayak anak aku kemarin karena kayaknya musim apa perpindahan cuaca jadi banyak yang demam gitu ya anak-anak itu batuk pilek gitu sama demam kayak gitu oh iya oh iya ini jemuran yang baru aku cuci yang belakang itu udah tadi pagi yang ini tuh baru 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 nyuci dan alhamdulillah udah selesai tapi ini enggak aku keluarin soalnya di luar itu mendung dari pagi itu enggak ada matahari jaringnya yaudahlah biarin di atas sini aja jadi enggak usah diangkat-angkat gitu kalau diangkat-angkat ya capek juga capek sendirilah ya sudah ditaruh sini aja dan ini alhamdulillah cuciannya itu dikit yang ronde kedua ini jadi ditaruh yang kecil ini aja cukup gitu ya pokoknya setiap hari itu enggak pernah berhenti nyuci ya pasti ada aja jadi tempat ini tuh enggak pernah kosong untuk depan rumah ya kalau yang lewat rumah aku pasti tahu jadi depan rumah ini selalu ada jemuran oke ini udah selesai jadi aku tuh mau lanjut untuk bersih-bersih mau ngepel tapi males dan capek banget ya sudah aku ikut rebahan dan itu anak aku bangun jadi aku pura-pura tidur aja biar dia lanjut tidur gitu ya dia itu kalau lihat aku bangun pasti dia bangun jadi aku ini lagi edit-edit video sama lihat-lihat apa ya itu pokoknya pokoknya edit-edit video gitu dan ternyata aku ikut ketiduran ya sudah dan bangun-bangun itu udah jam berapa udah jam empatan ya sudah aku mandi aja aku mandiin adek sekalian aku mandi dan ini adek itu aku gantiin baju tadi abis lewat mandi itu lewat dapur dia lihat pisang jadi dia mau makan pisang daripada nangis ya wes diturutin wae anaknya oke dan ini lagi ganti baju dia pinter banget actionnya kalau lihat kamera maaf ini suaranya anak aku jadi aku lagi voicenya itu ada anak aku dia belum tidur jadi dia agak rewel dan ini kata anak aku pedes gitu ya masa pisang ada yang pedes sih lucu banget ini agak anteng ya dianya ganti baju biasanya kalau ganti baju aduh ribet ini alhamdulillah nggak terlalu ribet tapi ini disuruh berdiri dia tuh nggak mau berdiri jadi kalau pakein baju adik itu sekarang aku pake HP dia sama lihat HP gitu jadi dia mau anteng gitu kalau nggak gitu dia lari-lari nggak mau diem gitu dan ini aku pakein hem jadi aku sambil ngobrol biar dia itu nggak tahu karena dia itu nggak mau banget pake hem gitu pokoknya ada baju yang ada kancing depan gitu sama kerahnya dia nggak mau terus ini aku mau benerin apa bajunya tapi dia nggak mau berdiri ini yowes biarin iwes dimangani nangis kalau anak kalian tuh gimana ya bun sama nggak sih kalau gantiin baju ribet kayak gini nggak ya kan aku aku pakein lotionnya sama kayak aku ya bun udah nggak pernah beli lotion bayi lagi karena ribet ya yaudahlah sama aja gunanya juga sama dan udah selesai ini anaknya udah harum juga udah ganteng ya jadi ini aku ajak anaknya untuk jemput kakaknya di tempat ngaji karena mau ajak kakaknya ini apa buat seragam gitu mau ke tukang jahit gitu jadi jemput aja kebetulan kayaknya ini udah waktunya pulang ngaji ngajinya sih sebenernya nggak jauh cuma di belakang rumah gitu jadi sekalian berangkat pake sepeda aja biar cepet juga sih dan ini tuh di jalan dia nggak mau direkam lucu banget wajahnya ini udah sampai di tempat jahit tempat jahitnya itu ada di yang nggak jauh sih dari rumah aku ini tempatnya sih di belakang rumah mbak aku gitu masih saudara juga yang jahit ini jadi anak aku itu dapet kakaknya itu telat ya bunda karena aku tuh nggak ngerti kalau yang ambil tuh harus orang tuanya baru dikasih gitu jadinya dia itu terlombat gitu aku baru ngertinya itu kemarin jadi ya sudah aku baru ambil kemarin gitu dan kata penjahitnya ini ternyata bahan yang baru ini lebih bagus dari yang kemarin gitu Alhamdulillah bagus ya bahannya tapi agak lama kasihan temennya tuh udah pake seragam gitu dianya belum aku nggak ngerti kalau yang ambil itu harus orang tuanya gitu ya soalnya ya anak aku aku suruh dateng itu tanya katanya belum ada ya sudah aku percaya aja tapi ternyata kalau orang tuanya yang datang ke sekolah itu dikasih gitu dan ini tadi aku langsung ke rumah mbak aku main jadi aku nggak sempet untuk rekam ya karena hp ku buat mainan adek dan ini udah setengah sembilanan aku udah pulang jadi ini adek udah mau tidur gitu ya ini mau aku gantiin baju jadi dia lihat hp sama minum susu gitu kalau mau tidur pasti ada hp sama susu jadi adek itu masih pake pempes ya jadi kalau pake pempesnya itu dia cuma kalau pas mau tidur aja soalnya kalau sore itu aku biasain nggak pake pempes gitu sebenernya sih mah aku ajarin ya kalau malam gini biar dia nggak pake pempes tapi akunya masih males gitu ya buat bangun malem-malem cuma buat buang air kecil dia gitu jadi nanti-nanti aja deh kalau ada ayahnya gitu ya dan ini tuh bajunya aku lupa nggak ambil cuma ambil celahnya celahnya doang yowes namanya juga udah tua lupa-lupa melulu jadi kalau malam aku tuh kasih dia apa baju panjang terus apa sih celanaan juga soalnya kan dia tuh pake kipas angin takutnya dia kedinginan gitu tapi kalau dia itu aku kasih selimut gitu kalau malam dia tetep nggak mau ya dan kayak gini kalau malam mau tidur ada itu kayak gitu ya dan 30 menit sudah berlalu tidur deh dan ini anak aku yang besar itu ada kebronakan aku dia mau tidur di sini eh ternyata jam 11 mau pulang yowes dan ini aku tuh lanjut mainan hp sama ada edit video gitu main-mainan hp tapi ternyata lama-kelamaan juga mengantuk dan yowes aku tidur sekian dulu ya bunda video dari aku terimakasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya bunda like dan komen dan share ke sosial media kalian semua terimakasih